selamat sore guys videonya pasti di uploadnya sore jadi gue disini lagi mau nyobain ini Ducati Hyper Strada jadi dia udah ganti dengan upload SC sama dikasih phone holder nah jadi Hyper Strada ini tuh di tengah antara Hyper Motard Hyper Motard tuh di bawah ini sama Multistrada di atasnya ini Multistrada tuh yang gede gitu wih apaan nih kode-kode gak ngerti nah terus kill switchnya lucu kebalik ini nah wah gasnya enteng banget gue gak bohong ini gue kayak kayak gak muter apa-apa gara-gara kayaknya throttle by wire deh sumpah gasnya enteng banget ini punyanya si Kevin temen gue katanya koplingnya agak oh iya agak jauh ini kayaknya yang 8 berapa Hyper Motard 821 atau berapa gitu kita tunggu aja anjir koplingnya gitu-gitu banget wow kayak rada ngelek-ngelek gitu gasnya terus bensin meteran bensin nyala lagi sialan kenopot SC-nya bacot banget wow torsinya bos gila ini ininya enak banget gue gak bohong apa kontrolnya itu enteng banget cuman ya kalau lu buka clutchnya gitu kayak rada herky-jerky banget kayak kayak apa ya kayak narik nariknya tuh kayak tiba-tiba gitu loh kayak tadi gue pas buka kopling pertama posisinya sedeng lah kaki gue stretch lurus karena jognya cukup lebar ini gasnya enteng banget cuy kayak gak muter apa-apa gue gak bohong tapi agak ya agak ada lag dikit kayaknya karena throttle by wire-nya wow ini lewat mana ya sini aja deh throttle line jerky-jerky banget gabung tapi dia ini dia bilang jadi temen gue yang pake ini suka willy-willy kan tapi kayak ada traction kontrolnya yang gak ngerti cara matiinnya gitu jadi kayak kalau udah willy pun pasti jadi kayak dia kayak seakan-akan nahan gitu jadi gak bisa willy lama-lama wos torsinya sih buset dah ini ada mode-mode an ya itu tulisannya sport Allah gue gak ngerti gak ada tombol mode-nya nah dashboard-nya simple sih gear indikator gitu gak ada fuel juga cuma lampu doang tuh nyala duh jangan habis please males harus dorong beginian wah gila nariknya sih karena nge-lagnya tuh kayak kayak apa ya nariknya jadi kaget gitu kayak telat posisinya sih mirip super moto ya kan ini hyper hyper strada sih tapi kayak mungkin ada bawaan dari hyper moto hyper motard jadi kayak posisinya tuh kayak lo naik super moto naik trail jadi kayak di depan banget gimana gitu di depan terus kakinya lumayan kebelakang jadi lo kayak ngejepit tanky gitu torsinya sih buset dah suaranya mantep bener bos aduh gila narik banget handlingnya buat pake gini-gini juga enak tapi ini bannya kalau gak salah udah bantua jadi dari awal belum pernah diganti jadinya udah mati kata dia bannya kalau buat nikung gitu rada serem terus bannya juga ban dual purpose yang rada-rada hampir ngetahu gitu buset kalau lepas gas brrrr wah asik deh pakenya sumpah buat di kota asik pelan-pelan kalau belok ngeri bannya buset ban belakangnya wheelspin anjir torsinya segede itu men waduh gak awat nih motor wah ini sih enak banget cuman kekurangannya menurut gue cuma itu aja yang tadi gasnya rada ngelek jadi kalau lo macet-macetan pasti rada-rada jerky jerky gitu deh tapi buat buat dimiringin gini kayak dia sampai titik sini tuh udah membal gitu loh kayak udah udah berat gitu entah kenapa wah ini torsinya sih dapet banget sih geter oh itu temen gue lagi nyobain street fighter alvin dry class kita sekali puter lagi kali ya tokonya terlalu sebentar gila ban belakangnya wheelspin wheelspin gue gak bohong ngesot-ngesot aduh pake SI mantap sih sumpah dah ini gasnya bener-bener enteng banget enak lu gas dikit wheelie ya tapi agak susah deh kalau mau naikin bannya kayak ngelek-ngelek yang gue bilang tadi tuh rada bikin agak susah wah gila soalnya gede banget gak bohong men ini buat maneuverability nya juara banget kayaknya dibantu kebantu posisinya jadi kayak cocok aja gitu gue jadi rasanya kayak apa tau gak dari rev bomb nya tuh rasa-rasa RJ Royal Jordanian nih kayak lo mau gini tuh waduh mantap jiwa ya temen gue ketinggalan buat berdiri eh kaki lo nginjek ini apa injekan yang buat standar 2 belakangnya kaki kiri lo tapi kalau road presence masih kalah hyperstrada sih jauh karena hyperstrada bodinya gede banget gila buat nge-rev bomb enak banget enak banget enak banget sumpah jadi inilah testride hyper apa tadi hyperstrada nah gue bingung tukar-tukar mulu karena namanya cukup bingungin ada hypermortad lah hyperstrada lah apalah beda-beda tapi mirip-mirip terus ya kira-kira begitulah kill switch nya kebawah gini lucu kebalik ya kira-kira begitulah motornya asik banget maneuverability nya enak buat brap braping mantep terus aduh ya gini lah motornya asik deh mesinnya test test Toyota 3 SC dia mid-pipe nya bikin custom soalnya kalau pakai SC katanya indennya kelamaan 2 bulan terus ya kalau gitu kenapa situ sini emang kenapa disini tuh gasnya kalau dibawa pelan gitu agak ribet sih ada herky jerky terus ya tapi gasnya nge-lag gitu karena dia throttle by wire jadi kayak gak langsung ini enteng ini iya aku cobain aja nih kayak gitu doang udah ngegas senyik tapi kenapa dia gini soalnya terus yaudahlah guys kalau gitu as always jangan lupa like comment share and subscribe terus kalau gitu as always thanks for watching until next time yaudah 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 yaudah